Komik yang satu ini, kalau kalian buka video.com nih, itu komentarnya beracam-macam gitu. Ada yang bilang, lucu banget. Ada juga yang bilang, garing banget. Kayak orang gila. Tapi apapun itu, dia sudah menginjakkan kakinya di 10 besar. Suca 4. Luar biasa kan? Dan malam ini, gue gak tau dia mau ngomongin apa. Langsung saja kita sambut. Si ular kobra dari sungai Amazon ini dia, Ebel Castanyo. Setiap manusia itu mempunyai kekurangan dan kelebihan, teman-teman. Mari kita satukan kekompakan kita pada malam hari ini. Kalau misalkan gue bilang kaki kanan ke depan, teman-teman semua bisa bilang jreng. Siap semuanya. Kaki kanan ke depan. Jreng. Itu kelebihan gue. Mau tau kekurangan gue, lihat stand-up gue berikut ini, teman-teman. Sebelumnya gue mau berterima kasih dulu kepada Suca 4, karena gue bisa masuk ke 10 besar, teman-teman. Tangan lagi. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih. Dulu tanpa Suca, gue bukan dengan siapa-siapa. Tapi sekarang, siapa gue? Siapa? Nggak jelas kadang jadi kobra, kadang jadi kipas angin. Tapi berkat Suca gitu, gue dikenal sebagai Ebel Cobra. Banyak yang sering minta foto sama gue. Pasti gaya yang minta Cobra. Padahal sudah gue menawarin gaya-gaya lain. Pernah waktu itu, ada cewe yang minta foto kan. Bang, minta foto dong, tapi gaya Cobra. Cile. Gue ditawarin. Eh, mau gaya-gaya yang lain? Gue bisa nih, ubur-ubur, cumi-cumi, Cobra, atau belang tempur. Gue nggak masalah gitu. Gue nggak masalah dikenal sebagai Ebel Cobra. Nggak masalah. Yang akan jadi masalah, keluarga gue di kampung. Akan dampaknya. Akan dampaknya. Dipanggil Ibu Cobra. Lu bayangin Ibu gue, ikut pengajian Ibu-Ibu, disuruh bacain pimpin doa. Oke, Ibu-Ibu pada hari ini akan dipimpin Ibu Cobra. Lu, gue nggak kebayang aja gitu. Aduh, bagaimana kalau kedengaran warga-warga, desa-desa digosipin, faktanya nggak jelas, beritanya ke nasional. Pengajian Ibu, pengajian Cobra. Gue yakin ya, yakin gue nyokap gue mah di penjara. Di penjara, yakin gue. Dulu ada tuh namanya Ratu Ubur-Ubur. Sekarang ditambah Ratu Cobra. Tapi kalau ngomongin Ratu Cobra teman-teman, kemarin nyokap gue baru nelpon. Alhamdulillah, aku senang. Senang sekali. Karena kenapa? Karena gue nggak pernah ditelepon nyokap gue, nggak pernah gitu. Nggak pernah gue. Alhamdulillah, kemarin itu nelpon gitu. Paling setahun sekali gitu. Paling setahun sekali, itu pun nunggu badan maghrib. Kemarin juga beli telpon, beliau nelpon gini. Halo nak, ya mak. Di kampung orang-orang pada nelpon itu, pada ngomongin kamu. Kobra udah berjaya di sana. Kita lanjut. Emang pada ngomongin apaan, mak? Katanya kamu di sana gila. Kata siapa? Kamu sering gerak-gerak, nggak jelas kayak orang gila. Itu karakter, mama. Serius, nak, kau narkoba, nak? Nggak makan narkoba aja, saya sudah gila, mak. Serius, nak, serius. Udah, mak, orang-orang pada ketawa nih. Eh, ketawa, ketawa, ketawa. Ini, mak, ya. Assalamualaikum. Berkat suca juga, teman-teman. Barisan para mantan kumpul. Barisan para mantan kumpul. Nge-chat gue di Instagram. Desi, Mala, Puji Astuti, Hindri Irawan. Gumpul gitu, gumpul gitu. Puji nge-chat gue. Ebel sukses banget sekarang katanya. Cek, kapan kumpul kita? Puji Astuti nge-chat. Cek, Ebel, udah keren banget. Kapan nih kita makan-makan? Hindri Irawan, kan? Cek, Ebel, udah sukses di suca. Kapan nih bayar utang? Tapi jujur, teman-teman. Gue setia sama pacar gue. Setia gue. Betulan pacar gue itu bidan. Dan Alhamdulillah, cewek gue datang sini. Kamu. Sorry. Maaf. Cewek gue tuh di sana tuh, bidan. Udah, nambaikan tangannya, sayang. Udah, udah, udah. Nambaikan, nambaikan. Nambaikan. Ayo, cewek gue. Jadi kalau misalkan tewek-cewek, yang pengen hamil gitu, yang pengen konsultasi sama cewek gue, bisa ke sana. Tapi kalau pengen hamil, kalau nggak hamil-hamil, bisa konsultasi sama gue. Gue pernah tanya sama cewek gue. Gue pernah tanya sama cewek gue. Sayang, kamu percaya nggak kalau gue nih gila? Dan dia jawabnya, gue nggak percaya kamu gila. Yang ada kamu lambat mikir. Sama aja gituin. Gue nggak, gue mikir gitu. Kenapa cewek secantik dia, sebaik dia, punya pekerjaan, cetar membana, rajin sholat, rajin mengaji. Kok mau sama gue yang hina ini? Ih, pernah gue tanya gitu. Kenapa kamu sayang, suka sama aku? Kamu tuh bisa bikin aku tertawa. Ya, aduh, 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 aduh. Padahal mah, gampang banget bikin dia ketawa mah. Masalahnya gampang banget. Tinggal gini doang nih. Sa, ketawa tuh nah. Tangan kejepit, kejepit, ngampang banget. Mungkin jangan-jangan cewek gue, gila juga. Saya beli kesannya, bersamaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ebel, Balangkaraya. Iya, iya. Iya, iya, iya. Eh, sorry. Ngapain lu? Ada IQ-nya Ebel. Waduh, IQ-nya di bawah. Banget di bawah. Tenggurep. Sorry IQ-nya Ebel. Iya, iya, iya. Itu tadi emang udah di setting gitu ya, jadi lo ngelawak, cewek lo harus ketawa gitu ya. Iya, bang. Iya. Enggak sih. Enggak, enggak loh, enggak. Enggak ya. Tapi emang berarti rendah banget dong, selera umurnya dia. Coba gimana, coba gimana? Sayang. Hah. Tawa kan tuh, bang. Coba, gue nyoba balik gak? Iya, coba-coba. Siapa nama cewek? Wulan. Ih, bisa juga pacaran sama gue berarti. Berarti semua punya peluang. Lu dong, lu dong. Eh, Andika, coba dong, Andika. Lu jangan soal ganteng, lu. Lu jangan soal ganteng, lu. Cobain dong. Oh, enggak, enggak. Udah, enggak, enggak. Udah mau, udah mau. Udah mau ya gini aja ya. Aku belum bikin dia ketawa. Iya, tapi dia udah suka. Iya, udah. Kalau kita kan perlu effort. Iya. Amat lu ganteng. Dan aja orang ganteng. Lu salah jadi orang ganteng. Iya, salah dong. Kita juga pengen. Iya. Kasihan dong yang muka-mukanya reject kayak kita. Wah, enak sih dulu pas ngantri muka paling depan. Bel, gue mau nanya, Bel. Iya, bang. Ular kobra sama belalang tempur tuh sama. Enggak, kalau tadi gue liat perbedaannya cuma sedikit. Apa tuh? Ular kobra di sini, belalang tempur di sini. Tapi sama gerakannya. Iya, sama. Sama sih bang. Coba kalau jadi ubur-ubur gimana? Tuh, sama kan? Ini sama sama buru berjalan. Kalau mau beda-beda dong. Lumba-lumba. Dari air dulu kan? Dari air. Dari air. Lumba-lumba. Lumba-lumba kan peruknya doang ya? Iya, iya. Terus dia keluar, jadi nafas. Tuh. Coba lumba-lumba ketemu cu ini, ketemu ubur-ubur ketemu. Ubur-ubur di laut. Siapa? Tapi tuh, Bel, materi lu beda. Bel, penulis. Apa gara-gara kritikan juri minggu lalu? Saya emang pelajarin semuanya. Yang paling nampol dari komentar juri, komentar siapa? Bang G. Bang G? Sekarang mau gak dengar komentar G duluan? Boleh bang. Boleh. Silahkan, G. Silahkan. Udah perubah belum setelah tamparan keras kemarin kritikan lu? Udah, udah. Udah perubah tadi kan jadi belalang tempur. Sama. Sama saja. Iya. Kalau gue ngeliatnya nih, mengerikan ya. Soalnya gini nih, lu itu. Kalau soal delivery, lu itu kuat banget. Kan dari kemarin kan kritikan materi. Nah, menurut gue ini mengerikan bagi perserta lain. Soalnya lu sekarang nih materi ini ada perkembangan pesat nih kalau menurut gue. Jadi kita boleh kasih tepuk tangan buat Ebel nih. Udah keliatan banget nih pembenturan konsepnya nih. Tentang lu takut nyokap lu itu karena lu itu ular di sini. Nyokap lu juga ular di sana. Pengajian cobra ya tadi. Pengajian cobra. Beritanya ke nasional. Aduh. Terus? Aduh, ampun gue. Banyak banget, gue entah kayaknya itu gue pengen nanya sama Awe deh. Weh, dia tuh dari tadi salah ngomong loh. Tapi dia kayak, banyak banget deh. Kayak, ya buat kalian yang pengen hamil bisa sama pacar gue. Banyak banget salah ngomong tapi jadi lucu kayak gitu. Itulah, tapi nyakitnya gue juga bingung. Tapi udah aja lah. Tapi agak lumayan ada dia ada pause sebentar kayak mikir abis ini materinya apa gitu. Masih ada pause-nya juga dia. Iya, dan perkembangannya kita bisa melihat bahwa dia juga bisa berpikir lho. Selama ini kan nyeplos aja gitu. Ganteng-ganteng jahat ya. Kan dia tuh, saya juga berpikir. Nah itu. Kita lihat perkembangan setelah ketemu dengan cikgu. Dan gue ngeliat lu, ini Bel, gue senangnya apa, lu pake act out lu tuh di saat yang tepat. Misalkan apa, misalkan ada beberapa punchline nih yang kurang kena gitu, kurang ger. Lu langsung keluarin act out lu dan itu jadi menyelamatkan. Kayak gitu. Jadi lu tidak, tidak selalu serta-merta menggunakan semuanya act out. Enggak, jadi lu liat nih kayak misalkan ada punch verbal, pas ger, udah act out gak dikeluarin gitu. Verbal, ger, gak dikeluarin lagi gitu. Ada yang dikeluarin juga tapi pas, oh gak kena nih, yaudah ah kayak gitu. Dan berhasil biasanya, biasanya gitu. Jadi gue sih senang banget ngeliat perkembangan lu, kemajuan lu keren banget. Ya sekali lagi nih, lu akan menjadi hal yang mengerikan buat peserta yang lain kalau menurut gue. Kalau lu terus begini. Gitu lagi sih. Oke, thank you. Terima kasih bang. Sebentar. Terima kasih.